Berita 21 Desember 2014 Anak korban tsunami Aceh jadi korban perdagangan manusia di Malaysia Kita beralih ke informasi lain seorang anak korban tsunami Aceh menjadi korban trafficking di Malaysia Dia berhasil kabur dari sekapan agen penyalur tenaga kerja di Malaysia dan berlindung di KBRI Malaysia Gadis berusia 15 tahun itu kini dipulangkan ke Aceh untuk mencari keluarganya yang telah terpisah selama 10 tahun Vanissa Rizkia anak korban tsunami Aceh tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Ia dijemput pihak dinas sosial Aceh yang memfasilitasi pemulangannya dari Malaysia Gadis yang kini berusia 15 tahun ini sebelumnya kehilangan keluarganya dalam peristiwa gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam Ia kemudian diadopsi oleh seorang tetangganya dan menetap di Medan, Sumatera Utara Saat berumur 10 tahun orang yang mengadopsinya meninggal dunia dan keluarga perempuan yang mengadopsinya itu mengusirnya dari rumah Vanissa pun sempat menjadi gelandangan di Sumatera Utara sebelum akhirnya bertemu dengan agen penyalur tenaga kerja dan diberangkatkan ke Malaysia Di Malaysia nasibnya kurang beruntung, Vanissa menjadi korban perdagangan orang atau trafficking Ia mengaku dijual seharga 2000 ringgit Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga selama 5 bulan Selama itu pula Vanissa tidak pernah mendapatkan gaji dari hasil kerjanya Berhasil kabur dari sekapan agen penyalur TKI di Selangor, Malaysia, Vanissa berlindung di KBRI Malaysia Pihak KBRI pun kemudian menghubungi Dina Sosial Aceh untuk memulangkannya kembali ke tanah air Selamat tinggal di Medan, hampir 5 tahun lebih dengan itu, gak pernah dibawa pulang ke Lusmawet Gak pernah, tapi saya pernah juga sekali ke Aceh dan Aceh Di Bandar Aceh kira-kira gimana ada saudaranya? Ada juga ya Vanissa tidak ingat lagi keberadaan keluarganya di Bandar Aceh Apalagi saat peristiwa gempa dan tsunami silam, ia masih berusia 5 tahun Untuk sementara waktu, Vanissa ditampung di Panti Asuhan Dina Sosial Aceh Nanti akan kita tampung di rumah aman sosial untuk sementara Karena keluarganya sendiri, dia sama sekali tidak tahu Nanti kita akan bawa ke mana kejadian pertama di Bandar Aceh Dan keluarga yang di Lusmawet Karena di sana juga sudah dihubungkan, belum ada yang di Lusmawet Sudah kami di kota ke Kepala Desa Manggedung Tidak dihubungkan, tapi belum ada yang ini, mungkin belum melihat orangnya bagaimana Dina Sosial telah mempertemukan kembali seribuan lebih anak korban tsunami Aceh dengan keluarga mereka Dina Sosial Aceh juga berupaya mencari keberadaan keluarga Vanissa yang telah terpisah selama 10 tahun Dan menjadi korban trafficking Dari Bandar Aceh, Indra Saputra, MekroTV 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 Dari Bandar Aceh Dari Bandar Aceh Dari Bandar Aceh, Indra Saputra, MekroTV 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati